guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Yaakob Merpati Putih pada kesempatan kali ini kita mau apa ya pada kesempatan kali ini Bang Yaakob mau manen ya kisah sekalian mau cabut-cabut rumput ya kisah ayo tonton sampai selesai kisah nah ini guys pon pokak Bang Yaakob nih sekalian Bang Yaakob mau manen tuh ini coba lihatin sekalian Bang Bang Yaakob mau ini guys eh mau cabutin rumput bukan rumput sebenarnya kangkung guys nah ini yang udah banyak cabutin nih nih jadi ini nih Bang Yaakob mau cabutin guys nih kangkung ini kalau kalau dibiarkan nanti kangkungan itu akarnya menjelar kemana-mana gitu yang disebut ini perawatan ya guys ya Banyakan orang itu eh karena 6 doang tapi enggak dirawat nih kalian manen teman enkat pemenen kangkung seolah kangkung kalau dibiarkan di pohon pokok dia enggak keduman ini nutrisi-nutrisi kambil karena kampung itu akarnya terus-terusan gitu banyak tuh lihat subur banget nih pokok Bang Yaakob nanti kalau dicabangnya banyak Bang Yaakob mau sambungin yang kemarin tahu gagal apakah itu hujanan kemarin nih nantikan ini kangkungnya juga bisa Bang Yaakob memanfaatin guys bisa di apa tuh di sayur tuh tuh jadi subur kata-kata gue guys nggak pokoknya sekarang ini ini fungsinya di potes potes pucuk ya guys ya tuh ini kan waktu itu pernah Bang Yaakob Bang Yaakob potes pucuk tujuannya biar di itu percabangannya banyak guys nah ini sekarang banyak cabutin nih kungnya tuh sekalian penggemburan jadikan si tanah ini gembur subur lagi guys ya tuh tuh gua lihat akar segini guys ini ini perawatan nih perawatan pohon pokok nah tuh tuh ya guys ya jadi indah tuh bagus tuh ya tuh nah gimana ya udah tiga doang ya tuh Nah sekarang ini Bang Yaakob memakai cutter guys nah training guys daunnya tuh kan Alhamdulillah guys ya tuh dirawat bener-bener dirawat kebanyakan orang mau nanam tindakan perawat yang tuh lihat semua udah kan tuh nantikan ini buat disambung kalau di percabangan banyak nah sini ini kalau ini tarung lalap banyak kebias nah ini biji ini pepaya bisa ini enggak nyakup nggak tanem tapi dia tumbuh tapi malah tunggu bagus nih Bang Yaakob cabutin nah kisah harus di bener-bener di ini di penangnya kirawat ya guys ya tuh kedaunannya yang kuning dibuang tuh ini terong 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 lalap terong putih ya terong-terongan semua kupanya ini daunnya ditaruh sampahnya tuh enggak pun kacang Bang Yaakob tuh tadi tuh banyak kopis nanem praktekin langsung Bang Yaakob ini guys eh anen yang begini-begini udah buang aja yang daun agak kuning ya guys ya tuh takutnya dia itu mengandung ada bakteri atau api ya hamanya jangan taruh di bawahnya guys ya tuh ini lagi nyata winodemelon gede banget ini guys langsung ya dibuang-buang burning namanya lalu ada tiga nih nggak usah nah ini ini agak gede nih ini agak besar eh pohon terongnya Alhamdulillah nih kalau bisa dipotong pucuk tapi sayangnya bisa ya udah sekalian Bang Yaakob potong pucuk aja deh pun terongnya biar bagus seperti kayak kayak pokak bisa jangan sayang-sayang guys pucuknya langsung Bang Yaakob sikat nah ini guys ini malah Bang Yaakob tanem dua ini tuh aduh bang sari ama ini juga tuh ama daun bawang ya guys ya tuh ini daun-daun yang kering seperti ini harus di ini guys harus dibuangin ya guys ya tuh tuh ya seperti ini lagis ya tuh kelihatan lebih bagus lagi satu tuh ya nah ini sekalian kalau ini Bang Yaakob belum kasih ini bisa ini kalau ini Bang Yaakob sekalian mau kasih pemupukan belum banyak kupasih pupuk yang ini nah langsung Bang Yaakob kasih pupuk nih di tabur aja nih mah tuh ditabur sini pinggirannya pinggirannya langsung dikurup jadi lagi lagi ini langsung ditutup ya guys ya sayang kalau teronggok bener ini bonsredri kayaknya nih kalau nggak salah nah kebetulan ada lubang samping ini Woy kebanyakan langsung ditutup di sini tadi ini udah ya apa ini tuh langsung tutup sumbur ini ya tuh agaknya sumbur banget kes tohon pokoknya nih nih ini selain buat experiment juga gua ini banyak suka guys gua pokok ini Bang Yaakob senang juga ada yang bisa ditebar langsung diatasnya bisa ini Bang Yaakob mah mencari aman aja di samping-samping ini tuh kalau pohonan yang berbuah ya itu main NPK kalau pohonan sayur-sayuran seperti kangkung bayam sesim brokoli itu menamnya ini oleh ya tuh kalau ini sistem disebar sistem disebar Bang Yaakob ya makanya ya tuh ini udah ya ini udah belum nih udah ya sekalian kan digembur-gemburin sekalian dikasih pupuk tuh yang bisa jadi kisah-kisah yang udah pinggirin soalnya kalau enggak waduh repot kecampur nah ini memang dikasih harus telaten dan konsisten tuh ingat ya guys ya jangan terkena ini gas terkena akarnya di bawah batang itu jangan ya bisa mati pohonan habiskan banget kalau pun-punan tuh pernah ini kan kalau ini di jarak jauh tuh kenang kiri nanti kan ini tinggal tambah-tambahin tanah aja tuh tutup nah guys Alhamdulillah kisah sudah beres ya kisah ini kesini lagi nih di rapihin lagi ini pokak ya tuh tuh ya guys ya Alhamdulillah hirofil alamin kalian nyambut-nyambutin kangkung nah ini tuh kacang yang tadi ini Bang Yaakob tuh ini udah dipanen guys masing-masing banyak aja tuh panen tadi beberapa kali panen mantap dah tuh Alhamdulillah pokoknya ya harus selaten nah Bang Yaakob juga ada tanam gambas guys tuh ini nanti Bang Yaakob mau aplikasiin dimana nih tuh masih banyak kok pikir-pikir lagi itu ya ya guys kita kesana guys yuk oke guys ya terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai pokoknya Bang Yaakob doakan yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang belum menikah cepat-cepat menikah ya guys ya pokoknya selalu berpikir positif dan berbaik sangka oh ya guys ya terima kasih banyak buat para member-member Bang Yaakob dan yang sudah memberikan super tank ya guys ya semoga selalu diberikan keselamatan keberkahan panjang umur sehat selalu guys ya pokoknya Bang Yaakob akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buat keluarga dadah terima kasih banyak selamat menikmati Terima kasih.